Pembawa baki paskibraka Kabupaten Tanah Tidung, Debi Olivia Aryani akui percaya diri saat terima bendera pusaka dari Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali pada upacara peringatan hari ulang tahun atau hat kemerdekaan ri ke-76 di RTH Yusuf Abdullah, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Kalau gelisasi tidak ada, karena sudah latihan juga kan jadi sudah lumayan percaya diri bawa bakinya. Rasanya mengharukan juga, bahagialah pokoknya, ujarnya kepada tribunkaltara.com. Siswa kelas 3 SMA itu merasa senang sekaligus bangga karena bisa menerima bendera dari orang nomor 1 di Tanah Tidung. Meski masa latihan membawa baki ini, kata dia cukup mepet, yakni kurang lebih hanya 2 minggu. Cuma Alhamdulillah bisa maksimal tadi, walaupun waktunya mepet, katanya. Meski dia tidak lagi bisa mengikuti paskibraka tahun berikutnya, namun dia merasa puas bisa mengikuti paskibraka di hatri ke-76 ini. Saya sudah kelas 3 SMA dan ini kesempatan terakhir saya ikut paskibra, jadi bangga sekali. Cukup puas tahun ini bisa ikut, meski tahun lalu sempat batal karena ada pandemi, COVID-19 kan, terangnya. Saat ditanya adakah keinginan menjadi polisi wanita, polwan, nantinya, dengan tegas dia sampaikan tidak ingin menjadi polwan. Polwan, ndak, cita-cita saya ingin jadi menteri luar negeri, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!